Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang Presiden Joko Widodo melantik Brigjen Edi Natar Nasution sebagai Gubernur Riau dan Nawawi Pomolango menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sementara menggantikan Firly Bahuri yang sudah ditetapkan menjadi tersangka pelantikan dilaksanakan hari ini di Istana Negara Jakarta Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Riau dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sementara di Istana Negara Jakarta hari ini, Senin 27 November 2023 Gubernur Riau resmi dijabat oleh Brigjen Edi Natar Nasution Edi sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Riau yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau Edi menggantikan Gubernur Riau sebelumnya yakni Syamsuar yang mengumumkan pengunduran dirinya pada 5 Oktober 2023 karena maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024 Sedangkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Sementara dijabat oleh Nawawi Pomolango Nawawi ditunjuk sebagai Ketua Sementara KPK Usai Firly Bahuri diberhentikan melalui keputusan Presiden Firly diberhentikan usai ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Nawawi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK sejak 20 Desember 2019 hingga terbitnya ke Pres pada 24 November 2023 Sebagai upaya menjaga profesionalisme dan humanisme Biro Sumber Daya Manusia Polda Gorontalo menggelar kegiatan manajemen talenta khusus kelompok Bintara untuk memastikan kesiapan Bintara Polri dalam mendukung pemilu 2024 serta menjaga netralitas guna mewujudkan situasi kamtimas yang aman dan kondusif Kegiatan manajemen talenta Polda Gorontalo melibatkan berbagai pelatihan termasuk pelatihan keterampilan komunikasi peningkatan pemahaman terhadap hak asasi manusia serta penguatan etika dan integritas sebagai pilar utama profesi kepolisian Dalam sambutannya, KRO SDM Polda Gorontalo Kombes Pol Agus Nugroho menjelaskan bahwa anggota Bintara memiliki perah strategis dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan pemilu 2024 karena anggota Bintara merupakan ujung tombak dalam menjaga ketertiban masyarakat Oleh karena itu, perlu dipastikan Bintara Polri tidak hanya memiliki keahlian teknis yang tinggi tetapi memiliki sikap humanis dan netralitas Dalam mendukung pemilu, netralitas Polri adalah kunci Melalui peningkatan manajemen talenta diharapkan Bintara Polri, Polda Gorontalo mampu menjalankan tugasnya dengan profesional dan tetap menjunjung tinggi netralitas serta kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada proses pemilu 2024 tetapi pada hubungan antara Kepolisian Polda Gorontalo dengan masyarakat secara umum Tim Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV Tetaplah bersama kami Presisi siangkan segera kembali Terima kasih telah menonton!